Keempat anggota keluarga yang ditemukan tewas dalam keadaan membusuk dinilai sebagai keluarga yang tertutup. Bahkan Ketua RT sempat mengatakan bahwa terakhir kali ia melihat anggota keluarga 3 bulan lalu. Empat anggota keluarga ditemukan tewas dalam keadaan membusuk di perubahan Citra Garden 1 Extension Kalideris Jakarta Barat. Temuan mayat berawal dari laporan warga sekitar bahwa ada bau busuk di sekitaran rumah korban. Kemudian Asyung selaku Ketua RT sempat beserta jajarannya memutuskan untuk mendobrak pagar dan melihat keadaan di dalam. Hasilnya, dari jendela rumah dirinya melihat ada seseorang yang diduga sudah meninggal dunia. Dari penemuan tersebut, Asyung langsung melaporkan ke Polsek Kalideris. Saya putuskan kemarin, kami sore, pukul setengah enam sore, saya dobrak pintu tersebut disaksikan oleh para pengurus. Baik itu, saya periksa, saya temukan ada mayat di dalam. Saya langsung panggil security untuk bersama-sama pengurus untuk melapor ke Polsek Kalideris. Asyung menambahkan, semasa hidup keluarga tersebut sangat tertutup. Bahkan dirinya terakhir kali melihat anggota keluarga sekitar tiga bulan yang lalu. Tertutup. Dari 20 tahun itu? Betul. Tidak ada komunikasi hanya untuk mengenal sama warga satu sama lain. Kalau untuk pekerjaannya sendiri apa? Tidak jelas. Sementara itu, tewasnya empat orang sekeluarga di kawasan Kalideris, Jakarta Barat, sempat didatangi seorang perempuan yang diduga hendak membeli rumah. Namun setelah kedatangan wanita tersebut, tidak ada lagi orang yang datang ke rumah korban. Hingga kini, jenazah ayah, ibu, dan anak, serta adik ipar masih berada di rumah sakit Polri, Jakarta, menunggu hasil otopsi penyebab pasti tewasnya satu keluarga ini. Tim Liputan AINews melaporkan.